Puncak Hut ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 Provinsi Bali pagi tadi dilaksanakan di Gedung Natia Mandala Isi dan Pasar. Acara ini dihadiri Gubernur Bali, Wayan Kostar. Acara Puncak Hut ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 Provinsi Bali dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketua PGRI Provinsi Bali Komang Arta Saputra mengharapkan pelaksanaan berbagai lomba memeriahkan Hut PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi para guru meski di tengah situasi pandemi. Hari ini adalah puncak acara peringatan Hut ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 di Provinsi Bali. Jadi rangkaian kegiatan ini kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang pertama yang berkenaan dengan peningkatan kompetensi profesional guru. Yang terlalu adalah pelatihan atau workshop berkwisit untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian kita juga mengadakan lomba-lomba karya tulis ilmiah dalam hal ini adalah best practice, lomba di bidang olahraga, lomba di bidang seni, dan juga lomba yang mendukung visi pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Sakerti Loko Bali. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, jadi kita sudah selenggarakan dari bulan Oktober, kemudian lomba-lomba kita laksanakan di bulan November tanggal 16 dan tanggal 17. Dan tentu mengakhiri dari semua kegiatan tersebut, jadi sesuai dengan hari ulang tahun PGRI yaitu pada tanggal 25 November, maka puncak acaranya kita laksanakan pada hari ini. Menutup rangkaian kegiatan-kegiatan, keringatan PUD PGRI yang ke-76 dan HGN tahun 2023. Sedangkan Kadis Dikpora Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawo sangat mengapresiasi dan memberikan selamat kepada PGRI Provinsi Bali tahun ini. Menurutnya pengabdian para guru terlebih di masa pandemi COVID-19 sudah sangat luar biasa, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kegiatan hari ini yang dalam rangka Hari Guru Nasional dan HUD PGRI yang ke-76, tentunya kami dari pihak pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini, Dinas Pendidikan, sangat mengapresiasi dan memberikan selamat di hari jadinya ini. Tentunya ini usia yang sudah sangat matang. Dan kami melihat selama ini pengabdian para guru sangat luar biasa, terlebih lagi di masa pandemi. Dengan berbagai cobaan, namun penyampaian pembelajaran terlaksana dengan baik. Sementara itu Gubernur Bali WN Koster dalam sambutannya mengapresiasi profesi guru dan menekankan keberadaan guru memiliki peran penting dalam mencetak para intelektual. Koster juga mengingatkan agar semua pihak tidak melupakan jasa para guru, utamanya di Bali, memegang ajaran catur guru. Karena itu tidak boleh lagi alfake guru, apalagi kita di Bali dengan agama Hindu, kata yang namanya catur guru wakti. Diharapkan momentum tersebut bisa meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru demi mewujudkan SDM Bali yang unggul. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan sejarah perjuangan PGRI, penyerahan hadiah kepada pemenang lomba, dan berbagai pertunjukan dari pemenang lomba, seperti senam dan pembacaan puisi karya Ibu Putri Swastini Koster.